Dampak konflik Israel dengan Iran meluas hingga Jordania, usai wilayahnya terkena rudal. Otoritas Jordania juga dikabarkan telah meminta warganya untuk tetap berada di rumah serta meningkatkan kesiagaan di perbatasan. Dan untuk membahas lebih detail, dampak konflik Israel dengan Iran di Jordania sudah bergabung bersama kami Duta Besar Republik Indonesia untuk Jordania merangkap Palestina, Ade Patmosarwono. Selamat siang Pak Dubes, bagaimana kabar Anda? Alhamdulillah, baik selamat siang di Jakarta, selamat pagi dari Ahmad Jordania. Pak Dubes, bagaimana situasi keamanan terkini di sana, baik di aman maupun wilayah perbatasan? Situasi saat ini, istirahat kembali stabil dan normal, kehidupan sehari-hari juga berjalan seperti biasa. Memang seperti diberitakan, ketika kejadian tanggal 1 Oktober, terutama malam hari, sekitar pukul 1945, situasi sedikit dinaikkan kesiagaannya. Tapi itu hanya dalam beberapa jam, keesokan harinya sudah dalam situasi kembali normal. Demikian pula, waktu terjadinya serangan rudal tersebut, wilayah udara Jordania itu sempat ditutup sekitar 4-5 jam, tapi kemudian dibuka kembali. Jadi, saya bisa katakan sampai hari ini, kehidupan normal, masyarakat beraktifitas seperti biasa, dan juga wilayah udara Jordania juga sudah dibuka kembali, walaupun beberapa maskapai yang menuju Jordania, ada beberapa yang masih menunda penerbangannya. Kira-kira begitu. Baik, aktivitas masih berjalan normal, dan Pak Dubes, ada berapa WNI di Jordania saat ini? Apakah ada WNI yang tinggal di zona merah, berpotensi terdampak konflik Israel dengan Iran? Sekarang ada WNI yang di Jordania, sekitar 1.881 orang. Kalau dilihat dari tadi disebutkan, serpian-serpian itu jatuh di beberapa wilayah, ada provinsi, yaitu provinsi Aman, Balkah, Karah, dan Madabah, tapi tidak ada WNI yang tinggal di situ. Memang agak aman, tapi agak amannya lebih di luar, bukan di kota aman, tapi di pinggiran kota aman. Jadi, bisa dikatakan WNI kita di luar wilayah yang dikatakan atau di mana serpian itu jatuh. Dan kita juga pada tanggal 1 Oktober malam, kita juga berkomunikasi dengan WNI, terutama mahasiswa Indonesia lebih banyak tinggal di Aman dan di Irbit, di kota aman dan di Irbit, jadi relatif mereka dalam kondisi baik. Dan kita juga terus menjalin komunikasi dengan warga Indonesia yang ada di Jordan. Baik, ada lebih dari 1.800 warga negara Indonesia di sana. Dan sejauh ini, apakah ada imbauan khusus bagi WNI di Jordania yang merespons konflik Israel dengan Iran yang kian meruncing? Ya, intinya kita menyampaikan kepada WNI kita untuk tetap mematuhi pengumuman atau pemberitahun dari pemerintah agar diikuti. Dan kita menghimbau juga kemarin, kalau ada tanggal, maksud saya tanggal 1 Oktober, kalau tidak ada hal-hal yang penting, sebaiknya tetap tinggal di rumah, tempat tinggal mereka, jangan kemana-mana, dan memberitahukan KBRI, sekiranya ada hal-hal yang perlu disampaikan atau dalam kondisi yang memerlukan perhatian. Jadi, imbauan kita, kita sampaikan seperti itu kepada semua WNI, baik yang ada di Aman, maupun di, karena ada yang kerja juga pekerja menggantikan kita yang ada di Akaba dan juga ada di Desi, itu kita juga, kita informasikan dan kita cek juga ke kondisi mereka. Baik, Jordania dikabarkan akan meningkatkan mitigasi militer, Pak Dubes, terutama di perbatasan usai terkena dugaan serpihan rudal. Apakah benar informasi tersebut? Sebetulnya dari penjagaan perbatasan dari beberapa waktu yang lalu memang sudah ditingkatkan ya, terutama perbatasan antara Jorda dengan Syria, tapi lebih pada fokusnya mengenai penyelundupan, karena ada penyelundupan narkoba yang banyak terus meningkat dari Syria itu yang memang disyadakan. Kalau di perbatasan lainnya memang juga ditingkatkan, lebih pada untuk menjaga jangan ada penyusupan-penyusupan dari yang dapat mengganggu keamanan yang akan tertipan di Jordania. Jadi peningkatan ini sebetulnya sudah sejak lama dilakukan oleh pemerintah Jordania, memperhatikan situasi di kawasan yang unpredictable, yang tidak bisa diduga dari waktu ke waktu. Baik, kami akan terus memantau perkembangan situasi keamanan Jordania. Terima kasih Duta Besar Republik Indonesia untuk Jordania merangkap Palestina Adepat Mosarwona dan sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia News Hour. Terima kasih.